Kalau kata wong sekarang nih positive thinking, kata wong bingin itu ngembek posisi ataupun sisi baik-baik daripada apa yang kita rasakan. Kita lagi susah, minyak mahal. Iya nunggu, tapi bagi wong tuh mahal dulu lah. Teluk mahal. Maha cabi kemarin sama cak rego daging. Sekarang lah 60. Siapa 100? Gak tau, anak gak pernah belanjo masalahnya kan? Alhasil cabi mahal. Apa-apa mahal? Apa-apa mahal. Nah, sedangkan duit yang masuk ke kantong ini, minyak. Duitnya tuh kalau gak 2 ribu, 5 ribu. Kalau gak 5 ribu, 10 ribu. 10 ribu itu-itulah pengeluarannya malah lebih besar daripada apa yang masuk. Nah, ini perlu kita berpikir positif. Pertama, yakini lah di dalam hati kita bahwasannya yang memberikan kita rezeki ini adalah Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirot jamaah majlis ta'lim nur khairiyah yang insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, penjagaan, dan pandangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bersyukur selalu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. That yang tidak pernah bosan untuk memberikan perhatian kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Kita terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kesempatan, yang terus memberikan kesehatan, sehingga pada saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita bersilatur rahmi, sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sama-sama kita membacakan surat yasin dan sekarang kita duduk untuk mendengarkan daripada kajian ilmu warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita menjadi pertanda, menjadi alamat bahwasannya kita akan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, beliau menyampaikan, Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah yang keluar dari hati seorang mu'min. Di saat dia mengucapkan Alhamdulillah, hati mu'min ataupun mu'minah yang mengucapkan ini, dia di saat mengucapkan Alhamdulillah, hatinya penuh rasa syukur, terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan untuknya, maka ucapan satu kali Alhamdulillah yang keluar dari hati yang penuh rasa syukur, itu bisa memenuhi timbangan kebaikan amal kita. Jadi cuma sekali mengucapkan Alhamdulillah, apalagi dua kali, apalagi seratus kali, apalagi setiap kita dapat nikmat, sekecil apapun nikmat, kita ucapkan Alhamdulillah, syukur, terima kasih betul-betul kepada Allah, maka ucapan Alhamdulillah itu bisa memenuhi daripada timbangan mi, mi zan. Jadi hadirin hadirun, disini pertamu nabi ngajarkan kepada kita untuk selalu menjadi wong yang pandai bersyukur. Pas kita dapat nikmat, maka syukur itu biasa. Namunnya nikmat mengucapkan Alhamdulillah, pas habis makan lemak, biasa. Pas habis minum lemak, biasa. Pas dapat duit banyak, biasa. Tapi yang lebih hebat lagi, disaat dia lagi susah, disaat dia lagi saro, disaat dia lagi reng, rengkoh. Lah saro rengkoh pula. Dia masih pacar ngingok sisi baiknya. Nah ini penting, kita ini kan yang namanya hidup ini susah. Jangankan yang miskin, yang kaya, susah. Yang kaya, susah. Bohong. Kalau ada wong ngomong, wong kaya, dia punya duit banyak, dia ngomong, hidup aku gak kasih susahnya. Bohong. Eh, bohong besar. Dia bisa banyak duit, itu duit dicari. Nyari duit itu, saro. Oke lah dia mudah, tapi abisnya pas dia banyak dapet duit, lah saro pula mikir ke duit ini nak disimpen di mana. Mikirkan duit ini nak dipakai, hayal berpikir. Kemudian pas dia tidur, nak tidur, badan dia ditaruh di pucuk ranjang. Kasuh. Palak dia di pucuk bantal. Yang seharusnya tinggal mejemkan mata betiduk, dia berpikir. Kira-kira besok mak mana lah eh, nah masih berpikir. Wong kaya lagi masih ngerasokan su, susah. Apalagi yang gak kaya. Eh, apalagi yang tidak, yang tidak kaya. Nah makanya, disinilah kita perlu untuk selalu, kalau kata wong sekarang nih, positif thinking. Kata wong bingin itu, ngembek posisi ataupun sisi baik, baik daripada apa yang kita rasokin. Kita lagi susah. Minyak mahal. Tapi bagi wong itu mahal itulah. Teluk mahal. Cabi kemarin, samu cakud kodagi. Sekarang lah 60. Siapa 100? Gak tahu. Anda gak pernah belanja masalahnya kan. Alhasil cabi mahal. Apa-apa mahal? Apa-apa mahal. Nah, sedangkan duit yang masuk ke kantong ini, ini-ini lah. Duitnya tuh kalau gak 2 ribu, 5 ribu. Kalau gak 5 ribu, 10 ribu. 10 ribu itu-itulah. Pengeluarannya malah lebih besar daripada apa yang masuk. Nah, ini perlu kita berpikir positif. Pertama, yakinilah di dalam hati kita, bahwasannya yang memberikan kita rezeki ini adalah Allah. Bukan kita yang ngurusi rezeki kita, apalagi kita ngurusi rezeki wong lain. Ngurusi rezeki diri kita dewek bukan kita. Apalagi ngurusi rezeki wong lain. Anak kita. Itu bukan. Yang ngurusi rezekinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan katanya ulama, wong yang tawakkal adalah wong yang paling tenang. Kebalikannya wong yang tak katik tawakkal adalah wong yang paling susah. Jadi, patokan seneng ataupun susah bukan dari berapa yang kita punya. berapa banyak tabungan yang tersimpan di bank atau di gerobok atau di selobucunya atau di bawah kah? Bukan, bukan itu patokannya. Tapi, patokan seneng atau susah tergantung makmano kita bisa ngatur pikiran sama hati. Duitlah dikit. Ida pacaknya go pikiran. Ida pacaknya go hati. Wui, kelebu wong modilma itu. Eh, jadi harus ada tawakkal. Tawakkal itu katu ulama, wong yang bertawakkal, wong yang paling senang dan wong yang paling tenang. Nah, tawakkal itu apa? Katanya ulama, tawakkal itu adalah di saat dionya lebih yakin kepada apa yang disiapkan oleh Allah untuknya dibandingkan keyakinannya terhadap apa yang dia pegang dan dia punya sekarang ini. Nah, ini namanya tawakkal. Kita punya duit, itu yang kita pegang. Belum tentu duit yang kita pegang, yang kita tabung, rezeki untuk kita. Belum tentu. Belum tentu duit itu kita yang makinnya. Belum? Belum tentu. Nah, dia kalau tawakkal kapan, disebut tawakkal, kalau dia yakin dengan apa yang Allah siapkan untuknya lebih hebat dibandingkan ke yakinan dia terhadap apa yang dia yang dia pegang. Nah, ini pertamu. Jadi penting. Apa-apa mahal kendaklah sana. Yang penting masih aduk. Bener tak? Yang penting? Yang paling susah itu lah mahal, ngegonya barangnya udah ganti. Nah, kalau barang itu masih aduk, cabai mahal, bawang mahal, apu-apu mahal, selama dia masih aduk, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk membeli itu barang. Tenang-tenang, kita punya Allah, Allah s.w.t. di sini lah kita banyak-banyak mengucapkan alham, alhamdulillah, kasih Allah. Alhamdulillah, kita bisa hidup, alhamdulillah, masih dapat rezeki, alhamdulillah, masih bisa senang, alhamdulillah, masih bisa tenang. Nah, kalau kita hatinya seperti ini, kemudian, mengucapkan terus, alhamdulillah, padahal posisi kita lagi sempit, lagi sulit, orang yang model mahal ini lah, kaget pas ditimbang amalnya, dia paling berat. Amalnya paling berat. Solatnya biasa be pas-pasan. Puasanya pas-pasan. Kalau-kalau ibadahnya pas-pasan, ngembik yang wajibnya baik. Sunnah jarang-jarang. Dua lubang-lubang, tahajun apa lagi. Zikir kalau bareng-bareng, kalau dewaan lesu, nge-solawat sama Nabi Muhammad, seminggu, seminggu sekali lagi sago. Dua minggu sekali inilah paca solawatan. Ngaji Quran apa lagi? Bak-bek, bak-bek, lambat. Nah, sudah. Tapi dia solat yang wajib, dijago apa-apa dijago. Rasu syukurnya kepada Allah itu tinggi, setiap dapat nikmat, alhamdulillah. Lagi susah, cepat-cepat dia berpikir yang baik-baiknya. Mahal barang, alhamdulillah masih ada. Kan, alhamdulillah masih ada. Untung masih ada. Yang susah itu bagang mahal, takkah? Alhamdulillah dia masih alhamdulillah. Yang biasanya paca beli sekilo, sekarang ini seperapa? Alhamdulillah. Masih paca terbeli. Yang biasanya berapa cuma paca? Alhamdulillah. Nah, kemudian misalnya pun, kalau misalnya, tak terbeli niyan, Ustaz. Ida terbeli niyan duit, tak katik niyan. Alhamdulillah masih ada majelis. Masih ada loh, Kak Kum. Kumpul. Nah, Kumpul ni nyenang gati. Eh, kita susah jadi lep. Lepo. Ibu-ibu lepo itulah. Eh, lepo gati. Ketemu ni lepo. Lagi, kita tak tahu. Apa namanya yang hadir di sini, pasti punya masalah masing-masing. Di rumah, what kijet. Eh, what? What kijet. Tapi bertemu di sini, lepo namanya se... Padahal kita banyak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah, kalau banyak-banyak, Alhamdulillah. Dunia nak jungkel balik, lah makmano. Ekonomi nak sulit, lah makmano. Kalau kita pegangannya, Alhamdulillah. Allah akan terus memberikan kepada kita ni'mat demi ni'mat. Ni'mat alham. Alhamdulillah. Jadi jangan susah-susah. Aduh duit, Alhamdulillah. Duit dikit, Alhamdulillah. Katik duit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyak, Alhamdulillah. Pasaran rami, Alhamdulillah. Pasaran sepi, Alhamdulillah. Tak berlaku wanian. Alhamdulillah. 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 InsyaAllah. InsyaAllah. Aduh udang di balik, bodoh-bodoh. Aduh, Ya Allah. Nah, kita melanjutkan. Melanjutkan pelajaran di dalam ilmu fi, ilmu fi gi. Masih membahas tentang sholat. Kemarin, yang kita bahas terakhir adalah masalah Fatiha. Sholat wajib, sholat sunnah. Nak jadi imam, nak jadi makmum, wajib membaca surat Al-Fatiha. Sholat apa? Sholat wajib, macu Fatiha'nya wajib. Sholat sunnah, macu Fatiha'nya wajib. Sholatnya dia jadi imam, wajib macu Fatiha. Sholat dia jadi makmum, wajib juga dia macu Fatiha. Surat Fatiha itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdal, waladdalin. Adapun, a'udhu billahi minas syaitanirrojim itu sunnah. Di setiap kita macu Fatiha, sebelumnya disunnahkan macu a'udhu billahi. di rokaat satukah, dua, tiga, empat, galo-galonya. Yang penting, sebelum macu Fatiha, kita disunnahkan Alham, ada banyak. Ada banyak. Disunnahkan a'udhu billahi minas syaitanirrojim. Kemudian disunnahkan setelah kita menyelesaikan bacaan Al-Fatiha, gairil maghubi alaihim waladdalin. Setelah waladdalin, disunnahkan berhenti sejenak, berhenti dulu, bernafas dulu, namonya sakta. Namonya sakta. Stop dulu dengan macu robbifirli, wali-wali daya, baru a'udhu billahi. Amin. gairil maghubi alaihim waladdalin. Robbifirli, wali-wali daya, amin. Gairil maghubi alaihim waladdalin. Jangan amin langsung. Robbifirli, wali-wali daya, amin. Itu. Kemudian disunnahkan amin kalau kita jadi makmum, sholatnya sholat yang jahar. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat i, isya. Disunnahkan aminnya makmum dibarengkan dengan aminnya imam. Jadi nunggu komando imam, baru makmum melo. Jangan makmum yang yang numburi imam. Imam, gairil maghubi alaihim waladdalin. Belum habis, imam. Waladdalin. Amin. Makmum langsungnya kompot. Agak. Sunnahnya, aminnya makmum nunggu komando dari imam. Kalau kita lanang, aminnya kuat-kuat. Amin. Jelas-jelas. Kalau kita perempuan, aminnya cukup kita yang denger belah. Amin. Jangan ngeladas amin. Bukan. Bukan kuat-kuat adeng-adeg. Apalagi sholatnya, imamnya lah lanang. Kalau kamu bersebetinoan beda, apa-apa. Tapi kalau campur ada lanang, ada betino, imamnya lah lanang, maka aminnya makmum perempuan itu suaranya jangan tinggi-tinggi, rendah-rendah. Kemudian, setelah kita membaca amin, disunnahkan di dalam sholat. Hukumnya sun? Sunnah. Disunnahkan di dalam sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sun? Sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Setelah macu fatihah disunnahkan untuk membaca sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran selain daripada Al-Fatihah. Jadi jangan diulangi fatihah lagi. Wa'in madhumi alihimu laddollin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wukumul hang namu jadi disunnahkan diomacho ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ayat manubi tersegah yang penting apa namunya daripada ayat Al-Quran itu selain surat Al-Fatihah kalubiso yang dibaca itu satu surat sempurna. Katanya ulama menurut Imam Ibn Hajar satu surat sempurna meskipun surat itu pendek lebih afdol dibandingkan ayat-ayat yang panjang misal aduh wong solan dia pas rok apa pas habis fatihah dionyo itu membaca misal saya kulus sufaha awal daripada jus dua dua lembang tiga lembang dia maco cuma tidak sempurna satu surat sama si kok dia maco solatnya cuma al-falak sama an-nas mako lebih afdol maco al-falak sama an-nas dibandingkan ayat-ayat Al-Quran yang panjang tapi tidak satu surat jadi kita disunahkan setelah maco fatihah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran kalau dia solat wajib sunahnya itu di rokaat pertama sama di rokaat yang kedua baik rokaat ketiga di solat maghrib atau tiga dan empat daripada solat luhur asar dan isya tidak disunahkan boleh tapi tidak sunah kalau misalnya ada imam dia beda solat isya rokaat ketiga masih maco sungan boleh tidak batal solatnya tidak tidak batal solatnya cuma hukumnya makruh menyalahi aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kemudian kalau kita solatnya berjamaah kalau kita solatnya berjamaah solat subuh maghrib isya maka makmum yang mendengar bacaan surat imam tidak disunahkan membaco jadi kalau kita berjamaah melo melo imam kalau fatihah wajib setelah imam selesai surat al-fatihah makmum membaco surat al-fatihah nah setelah dia menyelesaikan fatihah maco surat apakah makmum melok maco jawabannya kalau selamu dia denger bacaan surat imam tidak perlu membaco kesunahannya include dimasukkan ditanggung oleh imam kalau dia masih denger tapi kalau tidak denger kalau tidak denger imam membaco surat gara-gara apa dia tidak denger gara-gara kupingnya jauh jangan peka jauh kupingnya jauh alias peka masih lemak peka daripada teka kalau peka masih pacat diarah ke tapi kalau teka dia tidak pacat diarah ke wong itu kalau teka namanya neka teka sifatnya wong namanya neka kalau wong agap nyebut teka itu ahmak bahasa palembang ahmak ahmak tidak pernah denger bahasa agap jadi wong agap nyebut teka tuh ahmak binyuk tahu nanda kalau bahasa jauh teka namanya bahasa jauh teka apa dia ngeyel 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 dikandani orang orang rungu ngeyel 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 jadi kalau dia itu tidak denger suara bacaan imam ketika dia membaca surat gara 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 kupingnya jauh imam tidak tahu yang penting melok gerakan maka yang tidak denger tadi disunahkan setelah fatihah juga maca ayat al al-quran terserah imam maca wadduh awal lehli izzah saja dia maca al-haku mutakathur tidak masalah eh tidak masalah gara gara kupingnya jauh nah atau misalnya alasannya suara imam yang kecil aduh apa namanya makimik yang model ini musola masjid imam jalan yang gede dia nak jadi imam itu lah sudah jatuhi jadi imam pas takbir ya Allah alam kekecil suara nah eh tidak tidak kedengaran suara maco fatihah adeng kita nak magak kekuping nian maco apa dia nah ketika imam terlalu kecil suara sampe tidak kedengaran atau pas mati lampu kejadian intinya kalau makmum tidak denger suara bacaan imam maka disunahkan baginya untuk membaca maco ayat dewe maco surat dewe nah ustaz kalau misalnya aku labis aku labis imam belum rokok baca lagi eh baca lagi aku labis ustaz imam belum rokok tambah wal asri kalau belum habis tambah dan seterusnya kalau misalnya makmum selesai satu surat imam belum 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 habis nah kalau misalnya makmumnya baru di pertengahan surat misal yang kuping jauh tadi yang kuping jauh tadi tiba-tiba ujung imam rokok maka makmum tidak usah nyelesaikan suratnya langsung melok lai imam faham itu kalau solatnya solat maghrib solat isya sama solat subuh kalau solatnya solat luhur sama asai maka makmum dari awal memang tidak nengeng baik yang kupingnya normal atau tidak normal memang tidak kedengeran suatu imam maka makmum makmum dianya itu disunnahkan setelah dia membaca fatihah kan wakwe Allah akbar langsung doa iftithah sunnah dewean dewean kemudian a'udzubillah sunnah dewean dewean kemudian maka surat al-fatihah sunnah dewean dewean amin juga dewe abis amin surat dewe dewe juga surat apa bebas imam maka yasin kita maka apa namanya li'ilah figurasi boleh boleh yang penting membaca dan hukumnya sama kalau misalnya imam belum rokok makmum sudah selesai surat tambah surat lagi jangan diem kalau diem kalau ngelam saya mengkiri saya mengkiri sambal caluk mengkiri nasi makan makan model cuaca masya Allah alang kelemah bulu iwak asin bulu bulu ayam iwak asin kapas lemaknya jadi cocok ke sambal erup ke sayur rasam sayur rasam lemaknya pakai caluk apa kamu kalau lemak saya rasa maki kemiri kalau anak cocok maki kemiri banyak kemiri lemak itu cilat 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 enam enam ribut sudah apa namanya selesai disunahkan membaca surat kemudian sunah lagi tadi kan sunah yang pertama surat itu lebih baik satu surat utuh dibandingkan ayat ayat tapi tidak satu surat itu yang pertama kemudian yang kedua kalau kalau kita maco surat disunahkan urutannya sesuai urutan mushaf ini hukumnya sunah tidak wajib jadi kalau terjadi tidak perlu direbutkan jadi misal kalau kita jadi imam di rokaat yang pertama kita maco wadduha maka rokaat yang kedua alham kalau kalau di rokaat yang pertama kita maco daripada surat apa namanya alhaku mutakathur maka rokaat kedua kita maco wal asri atau misal kita lompat misalnya lompat yang pertama kita maco iza zul zil 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 zalah di rokaat yang kedua iza jah nasur Allah yang penting jangan dibalik yang bawah taruh di rokaat pertama yang pucuk taruh di rokaat yang kedua ini sunnah pertama yang kedua sunnah yang ketiga yang pertama satu surat utuh lebih afdol yang kedua urutannya sesuai urutan mushaf yang ketiga sunnah lagi di dalam surat surat yang kita baca di rokaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rokaat yang kedua ini sunnah misal apa namanya kita maco di rokaat yang pertama wal asri rokaat yang kedua secara urutan betul urutannya betul memang wal asri dulu baru cuma dia meninggal ke sunnah yang lain apa dia rokaat pertama pendek rokaat kedua pan panjang lemak panjang apa lemak pendek lemak panjang apa lemak pendek ya tergantung sholatnya ini pikirkan kemana-mana lagi cerita sholat ini kalau sholat maghrib sunnahnya pendek karena waktunya pendek ini mikir panjang pendek lemak kalau jadi ini apa namanya urutan iya cuma yang pertama jangan lebih pendek dibandingkan yang kedua jadi kalau itu yang rokaat pertama abisnya rokaat kedua macam alam alamtaro atau inna atau inna sekalian paling ujung tidak masalah jadi itu jadi sunnahnya pertamu suratnya utuh yang kedua urutannya sesuai dengan urutan mushaf yang ketiga yang pertama lebih panjang dibandingkan yang ke kalau ibu-ibu nak lebih simpel di pasar 16 atau di toko-toko buku ado yang jual jadwal surat nah tidak payah lagi ustaz aku sholat duhur machuapo sholat asar machuapo maghrib itu ado ado jadwal surat jadwal surat itu disusun sudah disusun oleh ulama hari senen machuapo sholat duhur hari selaso machuapo sholat duhur ado nah tinggal melo itu jangan tiap sholat machu kuliah kuluhu terus kuliah kuluhu terus segala sholat kuliah kuluhu boleh memang sah tidak masalah boleh boleh cuma kan kita juga bagus kalau misalnya segala surat yang ada di just amma minimal kita pernah baca di dalam kita punya sholat nah kemudian kalau kita jadi imam kalau kita jadi imam mako pas sholat maghrib yang paling penting ini paling penting sholat maghrib kalau sholat isya subuh dan setelah pas sholat maghrib kita jadi imam sunnah jangan kita membaca surat kecuali surat yang ado di waduha kebawah kalau nak lebih lemak lagi dari li'ilah kebawah jangan panjang panjang apa namanya maghrib maco amma yata sa'alun kebangetan kesian maghrib itu sempit waktunya jadi bacolah surat surat yang ado di waduha waduha kebawah itu kalau sholat maghrib dan kita jadi imam kalau kita jadi makmum imam yang panjang panjang jangan di jirin jangan ya sudah ini kan cuma sebatas sunnah sudah paham lalu kemudian setelah kita menyelesaikan bacaan surat maka disunnahkan kan habis surat kita nak habis macho surat kita nak habis macho surat kita nak nak rukuk sebelum rukuk disunnahkan sakta apa dia sakta itu diem dulu kula kula uzu bi radbin nas malik nas ilah nas min syaril was was sil khannas alladzi yuwas vis sudur nas min aljinnati wann nas allahu akbar nah jangan min aljinnati wann nas allah idah agih pelan-pelan bernafas dulu min aljinnati wann nas baru ro rukuk sakta nah kemudian disunnahkan pas kita pindah dari rukun ke satu ke rukun dari rukun satu ke rukun yang lain disunnahkan kita maco takbir intiqol jadi takbir intiqol itu sun sunnah idah wajib dari tegak ke rukuk allahu akbar allahu akbarnyu sunnah dari iktidal ke sujud allahu akbar allahu akbarnyu sunnah dari sujud ke duduk apa sujud apa duduk diantara dua sujud allahu akbar itu sunnah galo-galonya sunnah allahu akbar yang wajib itu cuma sikok kapan takbir ratul ikhram selain itu sunnah mako kalau ada imam idah maco takbir kuk minal jinnati wanas idah kata takbir boleh boleh baik idah masalah cuma sayang imam model itu jangan disuruh imam lagi keok model itu jadi baco takbir sunnah kecuali pas sami allahu liman hamidah dari rukuk ke iktidal itu kan ceritanya ados sikok sahabat solat bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kemudian pas rukuk sama nabi nabi dari tenggak ke rukuk maco allahu akbar kemudian begitu dari iktidal ke iktidal sahabat yang di belakang nabi beliau pas nabi ngomong sami allahu liman hamidah maka dia ngomong yang tidak boleh itu boleh kalau itu sun sun tidak maco pun tidak masalah jadi inilah dari hadis ini wong galak salah faham apa dia imam rukuk pas nak iktidal sami allahu liman hamidah makmum tidak maco sami allahu liman hamidah langsung maco robban alhamdul bukan itu maksud hadis nabi jadi nabi muhammad waktu itu beliau maco sami allahu liman hamidah makmum sahabat di belakang juga maco sami allahu liman hamidah sunnah nah setelah sami allahu liman hamidah baru robban jadi jangan kita latah ibu-ibu yang ada di sini jangan latah ingat samping kanan samping kiri caknya pakem cago bakaian pakem cago ngomong pakem cago berjalannya pas dia sholat sami allahu liman hamidah dia maco langsung robban salah jangan jangan terpengaruh biarlah yang sunnah itu imam maco sami allah kita juga maco abisnya baru robban lahkal lahkal hamdu karno sami allahu liman hamidah itu zikir yang disunnahkan untuk kita baco dari perpindahan ruku menuju iqtidal jadi sunnah sunnah lagi maco takbir maco sami allahu liman hamidah dari awal rukun sampai akhir jadi misalnya kita tegak tadi kan habis maco suara allahu akbar sami allahu liman hamidah allahu akbar allahu akbar duduk kalau ini kan tegak ini kan duduk kan allahu akbar allahu akbar itu sunnahnya jadi setiap gerakan sholat itu pindah-pindah rukun diisi dengan zikir kita nih nyebut allahu a oke kalau gitu kan ada uang itu bukan zikir tapi pas ngomong allahu a nya itu jadi zikir jadi panjang allahu akbar anyu itu zikir kalau anyu itu zikir mako dianggap dihitung paha pahalo jadi ini sunnah jadi jangan model ini pas lagi tegak allahu akbar allahu akbar ini bukan segitu ini bukan segitu emang ada dunian tidak ngucap ke takbir kecuali pas kanu miknya dibocok allahu akbar nah ini kekok lagi macam-macam dunia persilatan ini macam macam-macam jadi sunnah jadi sunnah kita takbir intiqon nah pas ruku hei pas kita ruku ruku ini adalah kita nundukkan kita punya badan sekiranya telapak tangan kita yang namanya telapak tangan yang ini bukan perut-perut jari telapak tangan kita bisa nyentuh dengkul atau lutut ini namanya ruku kita nunduk sekiranya telapak tangan ini bisa nyentuh lutut nah ini perhatikan tangan kita taruh di lutut itu tidak wajib yang wajib itu nunduk nyong nah nunduk nunduknya nunduknya itu kan misalnya ini tegak ini nunduk nunduk tapi nunduknya belum dianggap ruku ini nunduk nunduk tapi belum dianggap ruku kapan nunduk itu dianggap dia ruku kalau sekiranya telapak tangan dia bisa nyentuh lutut nah ini naruh ke tangan telapak di lutut ini tidak wajib yang wajib itu nunduk cuma kan repot juga kalau misalnya ruku itu tidak pakai tangan penyangga pakai setil naruh belakang nah enak senam itu namanya jadi sunnah kita pakai tangan letakkan di lutut sunnahnya letakkan di lutut tut di lutut tut jangan sampai kebangetan juga ada yang nak lemak ke pinggangnya jadi nonduknya nonduk do nonduknya nonduk do sampai tangannya nyentuh betis atau tulang miskin tulang miskin pegangnya itu itu memang tidak masalah cuma itu tidak sunnah hukumnya mak makruh jadi sunnahnya itu sebatas apa namanya tangan kita ini kita taruh di di lutut nah apakah apakah tangan ini harus lurus tercengkeng ini jawabannya tidak jadi boleh di di apa namanya di bengkok ke nah kemudian lurus lurus punggung pertama minta maaf bokong punggung sama kepala lurus itu tidak wajib jadi jadi ini perhatikan banyak orang yang kau lurus itu wajib jadi sampai diukur pecah papan tidak tidak wajib itu yang wajib itu nonduk nak ngelengkung nak lurus jatuhi yang penting ente nonduk kakinya lurus tegang bukan di 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 kakinya lurus kemudian punggungnya tidak harus lurus kalau dia bisa lurus maka itu hukumnya sun sun nah ini ini perlu nah kemudian ada ruku yang tidak sah ada ruku yang haram hukumnya apa dia ruku di saat dia nonduk nonduknya itu lututnya tidak dilurus tapi dibeng di di bangkok tergambar tak kamu sulit nak gambarnya lesu di bangkok kerja ini nah nah eh ditekuk ditekuk eh ini katik budak kecil lho kalau galak nyuntung jangan lemak anda ya buat apa ya coba coba antung ruku nah ruku ruku ya jangan bersama bersama ibu nah ini ke apa nombornya maju ke dengkul dengkul maju ke nah ini aduh sebagian aduh ulangi ulangi yang belakang belum ngengok nah ini ini yang ini apa coba nah ini ini yang tidak boleh ini yang tidak boleh ini hukumnya haram solatnya tidak sah sudah jadilah kecuali kecuali kalau ada ibu-ibu kecuali kalau ada bapak-bapak yang kakinya atau lututnya ada pengapuran pengapuran ya jadi tidak pacat ngengkuk apa tidak pacat lulus dia ngengkuk itu tidak masalah itu tidak masalah jadi ruku ya nah kemudian kemudian pas dia ruku pas dia ruku disunahkan untuk mengucapkan sunnah yang wajib itu ruku nya tidak berbacuan tidak masalah tidak berbacuan no no problem oke tidak masalah yang menjadi patokan sah atau tidaknya solat adalah ruku ruku itu nah pas dia ruku sunnah sunnah dia membaca subhanallah subhanallah robial azimi wabihamdi tiga tiga kali kalau nak nambah limu boleh nak nambah tujuh boleh nak nambah sebelas boleh nak lebih dari sebelas boleh tapi solat dewean baik solatnya dewean jangan pas kita jadi makmum apalagi pas kita jadi imam subhanallah robial azimi wabihamdi bukan azimi subhanallah robial azimi wabihamdi subhanallah robial azimi wabihamdi subhanallah robial azim wabihamdi tiga tiga kali nah setelah itu baru kita iktidal nah kemudian disunnahkan pas kita iktidal pas sudah lulus ya kan dari ruku ke iktidal sami allahu liman hamidah kita disunnahkan untuk membaca robbana lakal hamdu mil asamawati wamil al ardi wamil amasyitah min syai'in ba'du apa dia artinya robbana lakal hamdu ya Allah hanya untuk mulah segala pujian mil asamawat pujian yang memenuhi tujuh lapis langit wamil al ardi pujian yang memenuhi tujuh lapis bumi wamil amasyitah dan pujian yang memenuhi segala sesuatu yang pernah engkau ciptakan min syai'in ba'du selain daripada langit dan selain daripada bumi makanya nabi pas denger sahabat maco itu robbana lakal hamdu mil asamawati habis solat nabi bertanya manil qail kata rasulullah siapa yang maco itu nabi ngomong siapa yang maco itu akhirnya ana ya rasulullah aku wahai rasulullah aku yang membaca itu ngapa kau maco kata nabi muhammad tidak engkau membaca sami allahu liman hamidah Allah mendengar siapa yang memujinya maka aku tertarik untuk memuji dengan pujian tersebut maka kata nabi muhammad ketahuilah gara-gara bacoan kau tadi 70 malaikat lagi kecapean nyatati pahalonya wah eh pahalonya banyak ya teranglah pujian memenuhi 7 lapis langit 7 lapis bumi dan segala sesuatu yang Allah kehendaki daripada ciptaan selain langit dan woy banyak jadi hitungannya tuh ay kamu nih kata malaikat kita sholat macu itu lagi alhamdulillah banyak-banyak alham alhamdulillah sami allahu liman hamidah mungkin ini karena sudah jam 3 tidak terasa jam 3 jam 3 jam 3 jam 3 tidak terasa kita sampai disini dulu belajar habis ini bertanya bertanya orang mau jangan tidak bertanya bertanya masalah yang penting jangan bertanya masalah hargo bahan makanan popo anak tidak tahu wallahu ah wallah alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iyo nah nah ada pertanyaan dari ibu-ibu bagi silakan belum ada nanya kalau ada hati nanya aku dua mulai siap dan imam itu kan apa namanya membaca Allah akbar sunnah kan iya nah ada kadang-kadang macam mana hukumnya imam itu kan dikatakan ma'um itu patokannya besar Allahu akbar dia baru sambi ke gerakan selanjutnya ini ada misalnya gimana Allah akbar dia belum sampai cuma Allah akbar selesai jadi imam ma'um langsung ma'um tapi yang bahasa pertama apakah bagusnya atau bijaknya imam itu harus menyamakan bacaan Allah akbar dengan gerakan dia jadi setelah itu ada ada jeda sebentar untuk ma'um baru mengikuti atau memang boleh seperti itu jadi yang disunahkan tadi takbir intiqol takbir untuk berpindah dari rukun ke rukun yang lain itu disunahkan dari awal sampai nyampe di rukun selan itu sunnah nah kemudian disunahkan bagi makmum dia tidak bergerak ke rukun selanjutnya kecuali di saat imam sudah sampai di rukun selanjutnya misal dari itidal nak kesujud makmum tidak disunahkan untuk apa makmum disunahkan bergerak dari itidal kesujud kapan pas imam sudah sampai disujud yang mana sampinya imam disujud itu diketahui dari akhir daripada takbir pas imam Allahuakbar itu artinya imam sudah sujud sempurna baru makmum melo imam nah cuma kan kadang-kadang di lapangan beda-beda imam beda-beda caro jadi imam ini belum sampai disujud sempurna takbirnya sudah kelar nah posisi kita jadi makmum makmanu kalau kita tahu imam belum sujud sempurna jangan sujud dulu meskipun takbirnya sudah selesai dari sujud ke tegak dari sujud ke tegak Allahu akbar kita tahu imam itu tegaknya sudah sempurna ketika takbirnya selesai tiba-tiba ternyata imamnya ini takbirnya kelar duluan dia belum tegak sempurna Allahu akbar nah baru naik makmanu kalau imamnya model itu tetap sama makmum itu disunahkan tidak tegak kecuali kalau imam betul-betul tegak nah ustaz kan pas sujud kita tidak imam nginti ya sudah kalau itu kan sujud karena kita tidak tahu tergantung kebiasaan kita kan tahu kalau dia jadi imam takbirnya pendek berarti tunggulah dulu dengar baru kita tegak seperti itu Wallahualam ada yang nak bertanya lagi silah silah Assalamualaikum berkutu yang berkutu Ustaz Ana ini pernah berjamaah ya sholat asal Ana apa kena juga mas Ana itu di masjid nah waktu dia waktu yang ayat sudah selesai kedua itu kan kita kan tahiyat dahiyat dia langsung tegak langsung maka ayat nah kami maju ke tahiyan tahiyan awal oh tahiyan awal iya 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 walaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wabarakatuh sebenarnya pelajaran kita belum sampai disitu tapi tak masalah ya kita jelaskan sekarang ketika kita jadi makmum enak pakai bahasa Indonesia atau palimbang saja gatal-gatal ya telinga ya ya saya ini baru pulang dari Jakarta jadi agak sulit ya tidak kata jadi apa namanya kalau kita berjamaah kita harus tahu yang mana yang wajib yang mana yang sunnah tahiyan awal itu sunnah bukan rukun sholat tidak wajib untuk dikerjakan jadi kalau misalnya imam kita lupo dionya tengah sebelum dia tahiyan awal maka ingatkan ini ingatkan jangan sekali-kali kita makmum pas imam tidak tahiyan awal dia sudah tengah sempurna jangan nian makmum manggil imam manggilnya makmanu pakai subhanallah atau makin petepok kalau perempuan atau kalau bertepok ini nah kalau imam perempuan juga pakai subhanallah tidak masalah subhanallah jangan dipanggil karena kalau dia manggil imam padahal imam sudah tegak sempurna akhirnya imam berpikir masya Allah aku ini lupa tahiyan awal dia balik maka sholat imam batal sholat makmum juga melok batal nah ini ingatkan karena tahiyan awal itu sun sunnah nah sebentar kemudian kalau misalnya imamnya tegak imamnya tegak ya sudah aku nanda manggil aku duduk nak macet tahiyan awal baru tegak batal makmum batal makmum kenapa batal karena diyonyo idak melok i gak boleh gak boleh gak boleh iya makmum gak boleh batal sholatnya jadi tugasnya makmum itu sederhana tinggal melok imam sudah selesai imam idak tahiyan diok melok kagek sebelum salam sujud ini banyak kejadian model mak itu jadi saling tunggu pas di sujud kedua dari rokat kedua tiba-tiba imamnya panjang Allahu akbar nah imam ini tegak caknya akhirnya apa dia makmum ini saling tunggu duduk apa tegak tegak atau duduk saling toleh batal 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 eh tidak tidak boleh jadi melok imam imam jangan dipanggil karena kalau dia dipanggil sholat dia batal melok batal juga jatuhi jatuhi makanya sholat ini ilmunya tidak bakal habis memang setiap waktu belajar ilmu sholat cuma pelanggaran atau kesalahan masih ada ada lagi jatuhi 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 jadi sholat asal sama sholat duhu adeng sholat maghrib isyak subuh ku ku kuat adeng sir kuat jahe kenapa model itu kalau jawaban yang paling gampangnya karena itulah yang dicuntuh ke oleh nabi selesai jangan mening mening malah kenapa zuhur asal tidak kuat suar nabi sholat model itu kenapa maghrib isyak subuh kuat suar nabi sholat model itu ini kalau paling gampang ada jawaban kedua jawaban kedua sebagian ulama mencoba untuk menggali alasannya oh sholat zuhur asal kenapa adeng karena dilakukan pas siang hari siang hari zaman nabi muhammad itu galak terjadi peperangan kalau maconya kuat kuat kaget musuh tahu nabi sama sahabat lagi sholat kaget mereka diserbu pas lagi sholat makonya tidak dikuat pas sholat maghrib isya sama subuh mako dikuat kenapa karena orang arab perang itu siang malam tidak kalau nyerbu malam malam dikatakan banci nyerbu malam malam musuh lagi tidur musuh lagi tidak bersiap itu namanya penakut itu namanya pengecut tidak pantas perang pas musuh lagi tidak siap pas siang siang nah baru kita serang nah ini kebiasa lo ngagam makanya karena di malam hari aman daripada perang maghrib isya subuh suaranya dikuat ke nah ini jawaban sebagian ulama seperti itu timbul pertanyaan lagi mak mana dengan sholat jumat suar sholat siang hari kuat suaranya kuat nah mak mana kita jawab yuk mau tahu jawabannya mau tahu setelah iklan yang akan lewat ini ya jangan kemana-mana ya jadi apa namanya sholat jumat kenapa kuat sholat jumat itu dilakukan di dalam kota yang namanya pegang itu di luar kota kalau kita ada di luar kota tidak sholat jumat lagi perjalanan zaman nabi dulu kan di luar kota madina tidak masjid lagi musafir tidak jumaat makanya yang namun jumatan itu adanya di di dalam kota nabi sholatnya di masjid masjid nabawi makanya kalau di kota aman seperti itu model jawabannya yang nomor 2 tapi yang paling lemah nanda pening jawabnya nabi sholat suhur asal aden maghrib isya subuh kuat nabi ngajarinya nyuntuh kenya model itu ada lagi silahkan ini makimik kesian ibu-ibu yang lain ibu-ibu yang lain ibu-ibu 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 yang lain terjadi imamnya itu bersuara ibu-ibu 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 Itu kalau meloi sunnah Kalau misalnya dibalik Maghrib, isya, subuh, adeng Zuhur asal dikuat ke Itu hukumnya sah sholat tapi makruh Sholatnya sah tapi makruh Sunnahnya zuhur asal adeng Maghrib, isya, subuh, kuat Kalau dibalik hukumnya makruh Sah sholatnya tidak masalah Tidak apa-apa, sah sholatnya tidak masalah Makruh Kemudian Kita misalnya tadi sholat subuh Subuh tadi itu bangun ke siangan Bangun ke siangan, ngawiknya jam tujuh Misal, kodok Namanya misalnya, mamah Jam tujuh, kodok Nah, subuh ini kan adeng apa kuat suagonya Eh, kuat Tapi kalau di kodoknya di waktu siang Adeng Kita sholat zuhur Sholat zuhur kodok Ngodoknya di waktu isya Sholat zuhur di waktu isya ku kuat Karena malam itu bacoannya ku kuat Sebenarnya itu Wallah Alam Jadi ketawa kamu Ya sudah, jatuhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Oke, sebentar, sebentar, sebentar Habis ini yang bertanya yang belakang bulo Jangan depan terus Yuk Jatuhi Ustaz ini pernah kejadian di musholat kami Nah, ini sholat isya Nah, sholat isya kan tak berkaat Nah, ini imam kami itu Tiga rokaat Nah, makmum lagi berkasih Jadi, kalau imamnya baru tiga rokaat Dia lupa Dodo Tahiyat Akhir Maka, makmum yang disoh pertamu Wajib untuk mengingat ke Mengingat ke Maco subhanallah Bukan manggil namanya Wan, wan Kuang siku Tidak Tapi, baca Ngejuk Ngejuk ke Kode Subhanallah Nah, sekali Dionya tidak ingat Baca lagi Subhanallah Nah, pas maco subhanallah Makmum yang ingat ke Jangan niat ingat ke Tapi, niat untuk Maco ziki juga Jadi, supaya sholatnya tidak batal Karena, katul ulama Kalau makmum Mengingat ke imam Maco subhanallah Tapi, niatnya untuk Mengingat ke imam Bebe Mengingat ke imam Bebe Bebe itu Dak kati embel-embel yang lain Zikir Maka, sholatnya batal Bentar, bentar, bentar Bentar, bentar Jangan dipotong dulu Imam diingat ke Subhanallah Alhamdulillah Dio ingat Dio tegak Nambah satu rokaan Maka, makmum tinggal melok Tapi, kalau misalnya Subhanallah Imam tidak ingat Dio bingung Ngapoi Eh, ngapoi Anggung dia bertanya Apu Batal Batal Makmumnya batal lah Ida Ida batal makmum Kalau makmum Pas di tanyu Ngapoi Dio tidak nyawab Ida batal Tapi, melok nyawab Ibu Kau tunggu gaji kau Batal Yang ngomong, Pak Batal Jadi, agak sama Jangan dipotong Jangan dipotong Santai-hantai Jadi, subhanallah Ida ingat Dio nyawab Kalau dia Ida ingat Dio bingung Ngapoi Subhanallah Subhanallah Ini ngapoi Perasaan akulah Sudah empat Nah, kalau Masih Masih kuat Dengan keyakinannya Maka Kita Makmum Niat Mufaro Mufaro Pisah Niat pisah Tinggal ngomong Aku pisah dari dia Aku gak suka Ngomong dalam hati Mufaro Tegak Nambah satu rokat Untuk sholat imam Dia terserah Dio Dio kaget Tiga rokat Artinya sholat isyaknya Ida Ida Makmum Ida Masalah Seperti itu Itu Dio Jadi Itu kejadian Ini Lagi Itu Imam Niat Tiga rokat Makmum Nih Gagu Gagu Karena Makmum Nih Kadang-kadang Takut Nih Nak ngomong Subhanallah Kaget Kedewean Aku Aku Ngomong Subhanallah Kek kawan Kedewean Nah Jadi Kalau Ida Ketik Yang Nginget Ke Imam Kita Yang Jadi Imam Kita Tiga rokat Tahiyat Akhir Makmum Nggak Nginget Akhirnya Imam Assalamualaikum Warahmatulloh Assalamualaikum Warahmatulloh Makmum Melok Salam Pulo Baru Abis Tadi Itu Tiga Akhirnya Imam Ngomong Ngapodak Dari Tadi Kalau Banyak Ngomong Ulang Dari Awal Tapi Kalau Misalnya Makmum Ngomong Tadi Tiga Yang Ngomong Batal Sholat Imam Tidak Usah Ngomong Kalau Tadi Tiga Langsung Tegak Dia Nyambung Langsung Masuk Sholat Kemudian Langsung Salam Tapi Ini Jangan Terjadi Biasanya Kita Galak Lete Galak Lata Idak 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 Sudjud Sahwi Itu Kalu Lebih Kalu Kurang Idak Tadi Dia Tertawa Ya Sudah Itulah Ngomong Tadi Cerita Di Dunia Persolatan Macem Macem Jadi Sujud Sahwi Itu Kalu Kondisi Ini Kita Ragu Tiga Atau Empat Tiga Atau Empat Tiga Pas Ternyata Itu Kemungkinan Memang Empat Mian Atau Lebih Itu Baru Sujud Sahwi Tapi Kalau Memang Yakin Kurang Tiga Memang Kurang Bukan Empat Baru Tiga Idak Sujud Sahwi Allah Alam Jaturi Jaturi Apa Dia Ana Untuk Masalah Imam Idak Fase Fate Idak Berani Nyawam Karena Ukuran Kita Ngatukin Fase Idak Fase Itu Idak Sembarang Jadi Ana Takut Minta Ma'am Misalnya Ada Yang Antum Nanyu Sama Ana Ustaz Di Masjid Ana Di Musola Ana Imam Bukan Tak Bercaya Tak Berani Takut Menurut Kita Tak Tapi Cukup Sah Solat Wallah 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 Jaturi Hati 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 Itu Ado Yang terbang Iya Memang Mahal Tidak Tidak Bisa Memukur Kepasehan Daripada Imam Misalnya Itu Mungkin Ada Yang Bisa Jadikan Imam Misalnya Memang Dia Bagus Bacaannya Tapi Kadang Yang Bagus Bacaannya Yang Pak Seh Tapi Jadi Imam Jadi Yang Ada Yang Berani Tapi Dia Bacaannya Kurang Bagus Jadi Ini Patokan Bagus Masyarakat Ini Bagus Suara Jadi Ana Tak Berani Apa Kalau Jawab Ini Kepun Ana Pernah Jadi Makmum Di Masjid Besar Di Daerah KM Limu Besar Masjid Bagus Asi Sound Sistem Bagus Yang Jadi Imam Anak Yang Masih Umurnya SMP Yang Katonya Diyonyo Diyonyo Ini Hafiz Quran Memang Nadanya Masya Allah Cak Imam Sudes Bukan Imam Sadis Imam Sudes Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bagus Nadanya Bagus Swagonya Bagus Cuma Tadi Mad 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 Mud Kemudian Fase Huruf Makrojil Huruf Salah Sampai Di Fatih Habis Salah Nah Inilah Jadi Patokan Dia Dinobat Kenapa Suagonya Bagus Tidak Peduli Dengan Makroj Manuh Huruf Wah Manuh Huruf Sin Manuh Huruf Ain Wah Dia Tidak Perhatikan Yang penting Suaganya Kalau Dia Berani Tadi Alhamdulillah Meskipun Yang benarnya Alhamdulillah Tapi Gara-gara Nadanya Bagus Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi Salah Galo Huruf Huruf Tapi Gara-gara Nadanya Bagus Dia Dianggap Fase Nah Inilah Anda Berani Kecuali Kalau Anda Nengernian Nengernian Dengan Ini Fase Anda Dengernian Suagonya Anda Dengernian Bacuannya Baru Anda Paca Mastikan Bahwa Uang Ini Solat Nyo Ida Paca Jadi I Ida Paca Jadi Imam Karena Barometer Ukuran Patokan Masyarakat Fase Dak Disuara Medu Samo Na Nada Yang Indah Seperti Itu Wallah Alam Jadi Anda Berani Jawab Ini Takut Kagek Jat Salah Memahami Timbul Kagek Kita Saling Tunjuk Daksa 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 Yang Takutnya Minta Maaf Berani Jawab Ada Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Wabarakatuh Ustaz Pengen Tentang Allah Mabiri Wali Wala Daya Itu Apa Boleh Kita Baco Di Dalam Sunjud Terakhir Terus Apa Boleh Juga Kita Membaca Itu Kalau Kita Sudah Selawat Nabi Terakhir Selamat Yang Salam Kita Baco Dengan Tambah Ayat Satu Lagi Ustaz Bukan Apa Namanya Doa Itu Nah Apa Boleh Itu Ustaz Waalaikumsalam Yang Namun Solat Itu Tempat Kita Bacoan Bacoan Tutigo Baco Ayat Al-Quran Baco Zikir Baco Do Doa Jadi Selamu Yang Dibaco Tutigo Itu Boleh Tidak Masalah Cuma Disaran Kemaco Itu Pas Kita Solat Solat De Dewe Jadi Solat Dewe Misal Habis Kita Salam Dulu Kita Berdoa Doanya Maki Basu Agam Pas Sujud Kita Berdoa Subhanallah Biham Diti Selesai Sujud Akhir Kita Berdoa Dulu Berdoa Maki Basu Agap Tapi Jangan Maki Basu Indonesia Maki Basu Indonesia Dilefazkan Batal Tapi Kalau Doa Maki Basu Indonesia Dalam Hati Tidak Batal Jadi Boleh Solat Tempat Kita Baco Bacoan Bacoan Itu Ada Tigo Baco Quran Baco Zikir Baco Doa Selam Tigo Ini Tidak Masalah Pertanyaan Terakhir 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 Baco Selam Tidak Eh Pernah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menikah Yang Ketanya Terakhir Apa Yo Yo Sudah Jadi Ini Jangan Kita Fokus Sama Kasus New Karena Kasus Ini kalau nak digambar kebanyakan solat nuhur, solat asar solat isya 4 rokaan maghrib 3, subuh 2, ini yang dari nabi, tak boleh dikurang tak boleh ditambah jadi, jangan mentang-mentang gajin, solat subuh 2 nak nambah 3, baca solat subuh 2, nak nambah 4 nak baca, 2 2, nah ini solat asar, lagi males nak ku 2 kebe, tak baca 4 ya 4, nah kalau terjadi penambahan nambahnya sengaja batal tapi kalau jadi nambah, nambahnya tidak sengaja nambahnya gara-gara imam lupa imam subuh, solat subuh solat luhur dan seterusnya, pas rokaan itu dia lupa, ini kalau subuh aku ini baru 1 apalah 2 ya maka dia nambah 1 dia nambah lagi kalau solat maghrib aku ini lapo latigo atau baru 2 2 maka dia nambah 2 2 nambah lagi nah, makmum yang tahu makmum yang tahu bahwasanya imam ini rokaannya sudah sempurna subuhnya lah 2 imam ini pbq aku ini 1 2 ya 1 2 ya dia nambah itu tontonan syariatnya memang dia tidak salah dia nambah 1 akhirnya dia tegak makmum di belakang tahu oh iya 2 mam gakpun nambah lagi tinggal diingatkan panggil calling pakai HP imam solat luhur ingatkan pacu subhanallah subhanallah ingatkan imam pas tegak dia sadar masya Allah aku ladu berarti tidak usah nambah langsung turun tahiyat akhir solat nyosah solat imamsah solat makmum juga yang tidak sama yang sama tadi itu sama kejadian sama dua rokaat sudah dua nambah imam tidak salah imam tidak salah dia nambah Allah tiba-tiba makmum tidak mengingat padahal tahu ya gara-gara ragu tadi takut aku manggil subhanallah tidak tahu aku yang salah aku yang kedewean akhirnya melok daripada bonyuk melok juga tegak yang tegak padahal dia tahu solat imam ini lebih maka yang tegak batal galo-galo imam batal tidak imam tidak batal kenapa tidak batal karena dia tidak tahu jadi dia sah solatnya walaupun habisnya makmum ngomong mam kalau tadi solat lebih solat sebuah tinggal tidak apa kalau di lupa salah kamu tidak apa kamu tidak mengingat aku nah ini jadi yang batal malah solat makmum kalau makmum tahu tapi tidak menjauk tidak menjauk tahu paham pertanyaan terakhir tuan rumah tuan rumah ini tidak apa agak payah tidak jawab tidak tembol kaget makanan jatuh jatuh tidak kadang-kadang sejadah heboh siap subuh juga betul anak pernah umrah pernah umrah waktu itu kebetulan anak tidak solat di masjidil harum kecapean tiba-tiba pas makan pagi jamaah umrah ini heboh masyaallah getinya imam masih harum juga pacak salah ngapoh kato anak solat subuh tadi tiga rokaan ustaz tiga bukan dua tiga rokaan nama mana akhirnya anak ingat oh masyaallah ini jumat dia bukan tiga rokaan tapi sujud sajadah itu boleh itu semoga ilmu yang kita bahas pada sore hari ini ilmu yang bermanfaat sebelum kita tutup mari sama-sama kita baca solawat badar dengan niatan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin salatullah salamullahi ala toha rasul salamullahi salamullahi salamullahi